Halo selamat pagi jumpa lagi dengan simbok hari ini simbok akan membuat cemilan jajanan pasar ya teman-teman ya kue koci-koci atau wekoci pasalnya seluruhnya kue mboges muntiara kelapa muda ini bahan-bahannya ya teman-teman untuk isi koci-koci atau mbogesnya ini ada seperempat tadi simbok beli kacang hijau yang sudah dikupas dan direndam selama 10 menit terus ditiriskan nanti dikukus sama simbok ini 150 gram untuk gula untinya ini kacang hijau ini ada tiga sendok makan tepung tapioca sejumput garam vaneli gula satu apa tuh 100 gram untuk adonan kocinya ya ini separuh kelapa muda yang sudah diparut dan pandan selamat mencoba kue koci atau kue mboges muntiaranya simbok salam sehat dari simbok maturnu teman-teman simbok akan mengukus kacang hijau ya yang sudah dikupas seperti ini dikukus selama 15 menit kalau nanti panas-panas nanti diulek get semangat selamat mencoba kue jajanan simbok ini kacang hijau yang sudah 10 menit tadi atau 15 menit ya biar lempuk ini panas-panas julek sama simbok nanti ya ini kasih garam sejumput terus kasih vaneli setengah sendok teh terus kasih gula ya teman-teman ya sesuai serera teman-teman manis dan tidaknya ya ini satu satu apa itu satu on dulu apa tuh 100 gram terus diulek-ulek sama simbok gini sampai sampai lembut ya teman-teman ya seperti ini dan ini kacang hijau kupas nasi yang suka cukup simbok tadi kasih gula garam dan paneli ditombok sama simbok boleh teman-teman mau mengulek boleh ya seperti ini nah ini yang sudah dikepel-kepel simbok ya tangan simbok sudah bersih ya lu besi diginikan ya teman-teman ya gini kan untuk mengisi kue bogis aku koci-koci nya simbok muntiara kan merebus muntiara ya teman-teman Oke lagu muntiaranya simbok muntiara yang hilang simbok pakai ngerti lagu nostalgia ya teman-teman gaya simbok nah ini sampai 10 menit nanti baru diangkat kalau dicemplungkan direbus dengan keadaan air dingin nanti hancur ya muntiaranya ya teman-teman ya ini gini jadi keadaan airnya mendidih ya teman-teman simbok akan membuat adonan ya koci-koci nya masukkan tiga sendok makan tepung tapiuka atau masena boleh seperti ini kasih sejumput garam supaya guri ini satu apa itu satu 100 gram gula atau sesuai selera teman-teman simbok suka keperucut omong enggak ada giginya ya seperti ini kasih vaneli bubuk secukupnya setengah sendok teh seperti teman-teman ya enak sekali biasanya kan dari tepung ketang simbok berkreasi yuk gaya ngerti sih klik kreak wopek kreasi sampai nyokpa anu dari muntiara nah ini muntiaranya sudah direbus sama simbok dan ditiriskan direndam dengan air dingin simbok campurkan diaduk-aduk seperti ini teman-teman sampai merata Oh enak sekali ini bisa untuk ide jualan ya teman-temannya jajan pasar ini ini bisa untuk ibu-ibu yang suka jajanan pasar ide jualan munggoa ya seperti ini teman-teman ya leh selamat mencoba koci-koci atau kue bogisnya simbok salam sehat dari simbok teman-teman simbok akan membungkus koci-koci-koci atau kue-koci atau kue bogis muntaranya simbok sebelum dibungkus simbok kasih pandan ya seperti ini ini ditekuk kedalam seperti ini ya teman-teman ya selalu Muntiaranya lagu Muntiaranya simbok Muntiara yang hilang Muntiara yang hilang yang lama ku cari kini telah berjumpa lagu kaya simbok maaf ya teman-teman simbok suka nembang seperti ini nah terus dilipat kedalam ya teman-temannya seperti ini dilipat kedalam ke samping terus seperti ini Hai tuh cantik ya cantik ya ini ya teman-teman ya seperti ini lakukan sampai dengan selesai salam sehat dari simbok semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih yang sudah subscribe like channel teman-teman ini simbok akan mengukus eh betul kue bogis atau koci-koci nya ya seperti ini eh seperti ini terus dikopiok dengan air ya teman-teman ya ya dikepir-kepir dengan air apa itu basah supaya matangnya rata nah ini seperti ini ini zaman dulu ya teman-teman resep zaman dulu eh lukus selama 20 menit selamat mencoba koci-koci atau koem bogis simbok sudah matang simbok mau incit-pincit dulu ya Hai sumpah dibuka sama simbok uh ayu nih hahaha cantik ya teman-teman kayak simbok mudahnya simbok cantik oh gaya simbok hehehe muntiara yang hilang kayak lagu nostalgia yang simbok nah ini lihat ya teman-teman ya kue bogis atau koci-koci nya simbok seperti ini enak sekali teman-teman bismillahirrahmanirrahim hmm ngelenyer ya nggak punya gigi ngelenyer makannya hmm legitnya dari muntiara dan tepung maizena atau tapioca gurinya dari kelapa ya teman-teman ya ini isinya unti kacang hijau yang sudah dikupas di lembut seperti ini hmm enak sekali teman-teman untuk medang ya sore-sore sampai mencoba semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan maturnuhun sekali yang sudah subscribe like video simbok salam sehat dari simbok maturnuhun nunggu lanjut medang selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.